Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat simpan tempat shopee paris ngaju ketemu dengan bimbing lagi untuk pilih produk shopee paris pastinya nah sebelum kita review produk produk yang ada di sebelah saya nih yang berwarna hitam dan putih kasus-kasus paris bisa subscribe untuk mengetahui update produk-produk shopee yang akan kita review for the next section dan don't forget untuk yang namanya like semua review shopee paris kita dan juga comment jika anda memiliki pertanyaan ataupun request pas apa sih yang mau diri pada pekan berikutnya atau pada hari berikutnya oke langsung aja untuk kita ingin produk yang ada di sebelah saya ketika kita melihat item yang ada di sebelah saya ini berarti kita itu kayaknya atau terkesan kembali back to 80 jadi tas ini kelihatan tas lejek nah nama item ini adalah tas emolline shopee paris jadi tas emolline ini terbuat dari kulit sintetis berwarna kombinasi-kombinasi itu ada black and white yang seperti anda lihat ini nah ini itu udah nggak ada nih di dalam katalog yang namanya jadi tes emolline ini adalah tas kerja yang cocok dipakai untuk yang namanya kegiatan formal ataupun arisan karena berwarnanya itu bukan berwarna sih tampaknya itu adalah ini bener-bener formal tasnya oke nah untuk dimensi dari tas emolline ini ini adalah dari sini ke sini itu adalah 39 cm lalu untuk lebarnya maksimum itu adalah 13 cm dan untuk tingginya itu adalah 27 cm nah tas emolline ini memiliki dua kali yang pertama yaitu paling cantongnya jadi ini bener-bener jadi ini bener-bener bukan untuk kecantokan di apa sih bahu tapi hanya di tangan pintai jadi kayak ibu-ibu kecuali 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 ya oke lanjut untuk satu lagi untuk selempangnya juga ada selempang yang panjang yang bisa diatur panjang pendeknya sesuai dengan selera lanjut kita akan keluisi dan penusuk lebih dalam jadi untuk bagian-bagian dari tas emolline ini adalah di depannya terdiri dari kantong restreping bagian depan yang kecil paling ukurin semakin doang ya oke di sini ada kantong restreping utamanya nah kantong restreping utamanya itu adalah warnanya itu warna dengan semada dengan kulit restreping oke ini tasnya keras banget loh jadi saya jamin awet banget ini adalah kantong restreping bagian dalam nah masih masih ada lagi kantong untuk tempat HP di sini nah kelihatan ya kalau yang tadi kan tas yang baru-baru itu kelihatannya kan enggak ada yang namanya untuk tempat HP tapi disini ada lalu disini juga ada kantong restreping bagian dari Shopee Paris tidak terkenal silakan berbunyi di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati